...wajian tamu-tamu tahu, kalau wajiannya tidak ada, semangat-semangat keluar malah bahasa yang saya ingin mengatakan bahasa badan, kemudian wajian tahu, yang akan keluar adalah bahasa beslawangan, yang saya ingin mengatakan bahasa badan tadi, terus kalau wajian tamu-tamu, itu yang akan keluar adalah bahasa malah, ada tiga jenis, ada tiga jenis. Nah, kalau saya tanya, kenapa yang keluar malah berbeda-beda, itu karena kita mengatakan bahasa beslawangan yang datang itu. Satu wajian itu bisa mengeluarkan tiga jenis, satu wajian satu. Tapi yang rasanya dia, karena tadi saat dia menari bersama, itu yang berbeda dari tiga jenis. Nah, waktu menari dengan roh itu, kan rohnya tadi ada tiga jenis, tiga bahasa. Kalau saya misalnya wajian, saya kemasukan, terus berbicara roh, kebetulan roh A yang masuk, bahasanya A. Terus minggu depan saya, dan tiga jenis, tetap bahasa itu ya. Satu wajian, tiga jenis. Ruh, bahasa. Kalau misalnya dia udah sadar, kita upatkan kembali itu, tahu gak dia? Nah, iya. Nah, di situ kalau dia tahu, jadi curi kan. dan dia juga tahu bahasanya gitu. Jadi, curi kan pertama saja adalah, kenapa yang muncul adalah bahasa ruangan. Bahasa ruangan kan berbeda dengan bahasa marian. Pemungkinan, pemungkinan, dia menangkap itu, supaya pembunuh ini, orang yang sadis itu, tidak mengerti apa yang dia katakan. Jadi, dia menggunakan bahasa yang lain. Jadi, dia tahu bahasa ruangan. Iya.